Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembutambun dengan kebencian Selamat datang di Dapur Dina, dapurku adalah dapurmu Kali ini Dapur Dina mau bikin chicken fettuccine alfredo ala Dapur Dina Gampang banget langsung aja aku tunjukin temen-temen caranya aku bikin selangkah demi selangkah yuk Bahan-bahannya pasta fettuccine ayam, saya pake dada ayam Mau pake bagian paha juga bisa, yang penting dia tidak bertulang Susu cair, bawang putih yang udah saya cincang, keju parmesang Saya pake brokoli, kalau mau boleh gak pake bisa diganti dengan parsley atau bahkan pake tomat pun mongo Pertama-tama saya mau didihkan airnya dulu, tabur secukupnya garam Pastanya langsung aja, fettuccine-nya Sesuai dengan bungkus, direbusnya 8-10 menit aja Karena aku masak praktis, aku memasukin sekalian brokolinya juga disini Sambil kita nunggu pastanya matang, saya mau panasin wajan saya Aduk sesekali aja, gak usah terus-terusan Sudah panas, bisa tuang minyak Ayamnya saya mau pastikan matang dengan baik Jadi agak tipis potongannya Dibalik sesekali aja Dibumbuin garam dan rica secukupnya Sesudah 8 menit, pastanya saya mau tuang semua airnya dan sisihkan Ayamnya kalau udah matang, juga saya angkat dan sisihkan Sekarang menyatukan semuanya Panci sisa saya masak ayam tadi Saya tambahkan bawang putih yang sudah dicincang Kalau mau ditambah mentega, silahkan saya hanya bawang putih Langsung dengan susu cairnya Tuang keju parmesannya juga Aduk rata sampai dia mendidih Bisa ditambahkan pastanya Saya mau kecilin dulu apinya Diturunin apinya Supaya dia bisa menyatu Jadi dia bisa menyerap sausnya ini Bubuhi garam dan merica Sesuai selera Setelah beberapa menit, ayamnya langsung aja masuk Juga brokolinya Kalau mau, pakai parsley ya Atau bahkan pakai daun basil pun Enak banget Gak usah lama-lama Karena kita mau dia agak creamy kayak gini ya Aku mau langsung aja Dibuat makan siang kita Atasnya tambah parmesan lagi Udah, siap sajikan Kemakan dulu ya Bikinnya sederhana banget Gampang ya Semuanya tinggal cemprung-cemprung-cemprung Dengan bahan yang ada Jadi gak usah beli bumbu pasta Wow Enak sekali Balance Balance, seimbang Ada gurihnya dari kejunya Ada rasa susunya itu kerasa banget Ayamnya pas banget Empuknya Matang pastanya pas Ini perpaduan yang luar biasa Kalau gak punya keju parmesan gak apa-apa Pakai keju cedar bisa kok Bisa bisa Terus kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina Di instagram dan facebook Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax